Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Kujuan Paulana SKM Dalam video tutorial program Kusta Teman-teman hari ini saya akan share materi yang sangat penting Karena banyak diantara kalian OYBMK Orang yang pernah mengalami Kusta Salah paham mengenai hal ini Yaitu reaksi tidak ada hubungannya Dengan obat Kusta Banyak sekali kalian jabri saya Nanya Facebook Messenger maupun komentar di Youtube Yang mengonsultasikan Masa saya sudah RFT sudah selesai pengobatan Mengapa saya timbul reaksi Atau saya baru minum obat MDT sekian bulan Tetapi kenapa saya timbul reaksi Anda mengaitkan antara reaksi Dengan obat MDT atau multidrag terapi Atau obat paket Kusta Padahal tidak ada hubungannya sama sekali guys Nah kesalahan pahaman ini karena apa? Males belajar Males konsultasi Atau belajar sih tetapi sumbernya tidak jelas Atau konsultasi sih tetapi konsultasi Yang diajak konsultasi yang dianggap menara sumber Anda tidak melakukan verifikasi background check Dia itu seperti apa Kerja di mana Dia orang kesehatan apa Bukan gelarnya apa Dia lulusan apa Tugasnya apa War Semua orang Anda anggap benar Semua berita dari media sosial Anda anggap benar Tidak difilter terlebih dahulu Salah informasi Akhirnya Anda salah ngambil keputusan Akhirnya yang rugi Anda sendiri Kesehatanmu dipertaruhkan Kesehatanmu hancur lebur Runggat mas Padahal tidak ada hubungannya antara reaksi Kecacatan dengan obat Kusta Ini tidak ada hubungannya sama sekali Reaksi ya obatnya obat reaksi Obat Kusta ya untuk mengobati penyakit Kustanya Untuk memerangi Kuman Kustanya Oke Salah paham mengenai ini Biasanya ada dua Yang pertama Menganggap bahwa reaksi Adalah Efek samping dari obat MDT Misalkan Anda menyumpai sebuah seorang pasien Habis minum obat MDT Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Eh kebetulan Dia kena reaksi Lalu Anda mengaitkan bahwa Itu merupakan sebuah hubungan Sebab akibat Wah Anda kena reaksi Gara-gara minum obat MDT ya Kalau gitu Stop obat MDT nya Jangan diterusin Jangan konsultasi ke puskesmas Jangan percaya orang kesehatan Dan sebagainya Akhirnya apa Putus obat Default Atau DO Atau drop out Sudah gitu Anda menghancurkan pengobatan yang lain Dua minum obat herbal ini aja Obat ini aja Obat ini itu Dan sebagainya Yang gak jelas Apa dampaknya Yang pertama Dia jadi putus obat Putus obat itu Berarti kumannya Tidak hancur 100% Masih ada Kuman-kuman yang solid Atau yang utuh Berarti kumannya masih aktif Bercaknya masih aktif Bercaknya masih bisa menular Bercaknya masih bisa tambah melebar Atau bertambah jumlahnya Nah Dia berarti kan bisa menularkan Ke kontak eratnya Dampak yang dua Kalau seseorang Drop out Adalah Anda menghancurkan sesuatu Yang belum jelas Bisa jadi merupakan Suatu kontra indikasi Bisa jadi malah memperparah kondisinya Yang berikutnya Padahal dia tadi sedang reaksi Ya kan Dan memerlukan obat reaksi Tetapi Anda menghancurkan sesuatu Yang gak jelas Akhirnya reaksinya Belum tentu Stadium inflamator ini menurun Belum tentu Tanda-tanda inflamasinya akan meredah Bisa jadi Inflamasinya memanjang Atau tanda-tanda inflamasinya malah membesar Akhirnya Dia bisa cacat Entah itu Pati rasanya bertambah Entah itu Keukatannya berkurang Jarinya Menjadi lemah Atau jangka panjangnya Akhirnya jadi Kiting dan sebagainya Nah loh Siapa yang kena? Rugi sendiri Saya tidak menyalahkan Kalau Anda menghancurkan Obat-obat tambahan Yang bersifat komplementer Tetapi ingat ya Komplementer Membuat komplit Atau pelengkap Bukan substitusi Atau menggantikan Obat utamanya Yaitu obat MDT Kalau Anda tidak minum Kalau Anda tidak minum MDT Lalu Anda mengancurkan Ke spesialis kulit Misalkan Oh silahkan Kalau kesama dokter Kalau spesialis kulit Misalkan mengancurkan Obat-obat yang lain Yang secara keilmuan dia Dan itu bukan Obat MDT Buskesmas Tidak apa-apa Kalau memang Sesama obat medis Tetapi kalau Anda Menggantikan obat MDT Atau obat medis Dengan Sesuatu yang lain Entah itu herbal Dan sebagainya Dan Anda bersifat Menggantikan Atau substitusi Itu kesalahan telak Oke Reaksi Bukanlah Efek samping Dari obat MDT Efek samping Dari obat MDT Akan saya jelaskan Di video terpisah Apa sih efek sampingnya Dari minum Komponen-komponen Yang ada di MDT Tetapi reaksi Bukanlah Efek samping Dari obat MDT Reaksi diobati Dengan obat reaksi Anti peradangan Obat anti inflamasi Seperti prednisone Methil prednisone Dan sebagainya Obat kusta Ya untuk Memerangi kuman kustanya Biar sampai Semua kumanya Hancur Tidak ada yang Masih utuh Nah Obat kusta Sudah melalui Penelitian Sedemikian panjang Secara sains Secara ilmiah Di desain Anda minum Sekian blister Untuk PB Itu 6 blister Untuk MB Itu 12 blister Sengaja Di desain sepanjang Itu untuk apa Biar semua kumanya 100% pecah 100% mati Kumanya Nah Kalau Anda tidak Menuruti aturan tersebut Akibatnya akan Seperti itu Yang kedua Salah paham Di masyarakat Mengenai reaksi Dan MDT Menganggap bahwa MDT ini Adalah obat reaksi Banyak yang nanya Saya sudah minum MDT Tapi kenapa Reaksi saya Tidak turun-turun Ya kan Saya sudah selesai Pengobatan nih Kenapa saya reaksi lagi Apakah saya harus Minum MDT lagi Saya balik jelaskan lagi MDT ini Obat untuk Memerangi hikuman gustanya Reaksi Obatnya ada sendiri Obat reaksi Obat reaksi Dan MDT Semuanya resep dokter Anda harus mendapatkannya Di tempat pelayanan kesehatan Jangan beli sendiri Saya sangat tidak suka Kalau Anda konsultasi Lalu Anda beli sendiri Tidak terpantau Dosisnya ngaco Kalau misalkan Ada kecacatan Siapa yang mendeteksi Dan sebagainya Akibatnya Anda yang rugi sendiri Kalau tanpa pengawasan Jadi untuk Mendapatkan keduanya Baik MDT Maupun obat reaksi Anda harus ke tempat Pelayanan kesehatan Konsultasikan dengan dokter Atau perawat Yang telah sudah Diberikan delegasi Nah MDT Untuk memerangi Kumannya Jadi bukan untuk Memerangi Atau menurunkan Tanda-tanda inflamasi MDT Yang PB itu 6 blister Bisa habis 6-9 bulan Yang PB 12 blister Bisa dihabiskan 12-18 bulan Lah kalau obat kusta Eh sorry Obat reaksi Anda bisa melihat video saya ini Bagus Johan Maulana Reaksi Kayak gitu Disitu Sudah saya jelaskan Obat prednisone Obat metil prednisolon Dosisnya seperti apa Dan sebagainya Ini dua obat yang berbeda Jadi Anda tidak bisa mengaitkan Antara reaksi dengan MDT MDT Bukanlah Kalau misalkan Obat minum MDT Minum habis Lalu reaksinya akan menurun Itu tidak ada hubungannya Anda mau minum MDT Tidak minum MDT Reaksi bisa jadi Pada penderita kusta Reaksi timbul karena apa? Karena penolakan Respon tubuh kepada Komponen Kuman yang ada Di dalam tubuh kita Sebagai penderita kusta Baik kuman yang masih hidup Maupun sudah menjadi bangkai Sudah mati Tubuh itu Suatu waktu bisa menolak Benda asing tersebut Kuman itu dianggapnya Benda asing Karena Kuman tersebut Meskipun sudah diobati Menjadi bangkai pun Masih berada di Seluruh tubuh Terutama di bagian Saraf tepi Dan juga kulit Nah Itu kan bisa seumur hidup Atau ada penelitian 10-20 tahun Akan hilang dan sebagainya Tetapi dalam jangka Waktu lama Tersebut itu Anda bisa kena reaksi Reaksi itu bisa Sebelum pengobatan Selama pengobatan MDT Maupun sesudah Pengobatan MDT Maka Anda harus Perhatian kepada reaksi Justru Yang jadi concern orang Ketenaga kesehatan Kepada penyakit kusta Adalah kecacatannya Kecacat timbul Saat reaksi Yang tidak diobati Secara adekuat Maka Anda OYPMK Orang yang pernah mengalami kusta Anda yang sedang berobat kusta Anda harus mengetahui Reaksi itu apa Reaksi itu bagaimana Tata laksannya seperti apa Tanda-tandanya seperti apa Itu justru yang menjadi concern kami Jangan sampai Timbul kecacatan Cacat itu timbul Karena tadi Saat reaksi Tidak diobati Secara adekuat Ustaz memang tidak mematikan Tetapi Membuat cacat Nah itulah yang menjadi concern kita Maka Anda harus Care sama reaksi itu apa Nah saya lihat Kok banyak sekali Yang salah paham mengenai reaksi Anda mengaitkan reaksi dengan MDT Reaksi dengan MDT Padahal gak ada hubungannya Guys Oke Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih